Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara buat essay dalam bahasa Inggris dalam waktu beberapa detik saja. Buat essay ini kita akan memanfaatkan Artificial Intelligence atau Inteligensi Buatan, Kecerdasan Buatan yang disediakan di salah satu website yang akan saya tampilkan nanti. Tapi sebelumnya, bantu saya untuk subscribe channel ini dan klik like dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa juga untuk komentar menanggapi video ini atau barangkali ada pertanyaan. Baik, sekarang mari kita mulai saja untuk membuat artikel atau essay dalam bahasa Inggris dengan waktu beberapa detik saja. Kita bisa mulai dengan membuka browser. Kita bisa gunakan Chrome browser ataupun Mozilla Firefox ataupun internet browser lainnya. setelah kita buka browser kita masuk ke halaman https.2 garis miring-garis miring beta.openhi.com garis miring playground kemudian kita klik enter. Nah nanti akan masuk ke halaman ini ada pilihan login dan sign up. Kalau kita sudah punya akun sebelumnya kita bisa pilih login tapi kalau kita belum punya kita bisa membuat kita bisa mendaftarkan akun dengan memilih sign up. Kita pilih sign up nanti kita akan diminta untuk memasukkan email address kalau kita mau mendaftarkan secara manual tapi kalau kita mau yang lebih instant kita bisa pilih login atau sign up dengan menggunakan akun Google Google atau akun Microsoft. Sekarang saya akan mencoba dengan menggunakan akun Google. Saya akan pilih continue with Google. Saya klik Nah nanti kita akan diminta untuk memilih akun Google yang akan digunakan. Kita pilih dan nanti kita akan diminta untuk mengisikan nama untuk sebagai profil. Nah kita tunggu sampai halaman ini terbuka. Nah kita tuliskan namanya nama depan dan nama belakang. Nah untuk organisasi walaupun disini ada pilihannya untuk mengisikan organisasi tapi tidak wajib opsional artinya kalau misalkan tidak diisi juga tidak apa-apa. Kita bisa langsung klik continue. Nah setelah itu kita masukkan nomor HP. Nah nomor HP ini nanti untuk dikirimi apa namanya dikirimi kode. Kalau nomor HP ini terhubung dengan WhatsApp kita bisa pilih yes. Nah kemudian kita tekan tombol send via WhatsApp. Send kode via WhatsApp. Nanti kode akan dikirimkan ke akun WhatsApp kita. Kita tunggu. Oh this phone number is already linked to the maximum number of accounts. Oke. Nomor ini sudah terhubung dengan akun maksimal. Nah kebetulan nomor saya ini sudah terhubung dengan dua nomor apa dua akun. Jadi sepertinya sudah tidak bisa menggunakan nomor yang sama. Oke kita ganti nomornya dengan nomor yang lain. Kemudian kita pilih send kode via WhatsApp seperti tadi. Oke. Oke. setelah kita terima kita masukkan kodenya. Oke. Nah sekarang kita akan diminta untuk memilih tujuan menggunakan OpenAI ini. Di sini yang pertama ada I'm building a product or feature. Saya sedang membuat produk atau fitur. Kemudian ada I'm exploring personal use. Saya ingin mengeksplore untuk kebutuhan pribadi, penggunaan pribadi. Dan I'm conducting AI research. Saya sedang atau saya akan melakukan perlitian tentang AI. Dan satu lagi I'm a journalist or content creator. Saya seorang jurnalis atau content creator. Nah di sini saya pilih yang I'm exploring personal use untuk penggunaan pribadi. Kemudian kita tunggu sampai masuk ke halaman berikutnya. Nah ini kita sudah masuk ke halaman apa namanya OpenAI-nya. Di sini kita bisa membuat apa saja dengan hanya memberikan perintah secara tertulis kepada si AI ini, OpenAI ini. Di sini sebenarnya sudah ada contohnya write a tagline for an ice cream shop. Tulislah tagline untuk toko ice cream. Nah ketika kita mengetik perintah kemudian kita klik submit maka nanti hasilnya akan muncul. Kita coba kita oh iya sebelumnya menggunakan OpenAI ini bukan hanya dalam bahasa Inggris tapi juga menggunakan bahasa Indonesia juga bisa. Kita nanti akan coba dengan dua bahasa tadi. kita akan coba pertama dengan bahasa Inggris. Saya buat kalimat perintahnya di sini write an essay about emergency remote teaching. Islah sebuah essay tentang emergency remote teaching. kemudian saya klik submit. Kita akan lihat hasilnya bagaimana. Nah dia akan mulai membuat tulisannya secara otomatis tanpa saya harus menetik. Kita lihat di sini menggunakan bahasa Inggris karena perintahnya juga menggunakan bahasa Inggris. di sini nanti kita akan melihat bahwa kalimat yang terakhir itu seharusnya diakhiri dengan titik. Jadi kalau misalkan berhenti kemudian belum ada titik seperti ini. Ini sudah berhenti tapi belum ada titik ini berarti kalimatnya belum selesai. Kita bisa klik submit lagi sampai dia menyelesaikan kalimatnya. Kita coba lagi klik submit nah dia akan melanjutkan kalimatnya. Sampai beberapa saat nanti akan berhenti di titik berarti itu sudah selesai. Nah kalau di sini kita lihat masih belum selesai rupanya. Di sini masih ada apa namanya kalimat yang terpotong. Kita tunggu beberapa saat. Nah ini sudah selesai. Nah kita lihat di sini ada beberapa paragraf. Coba kita hitung satu dua tiga empat. Ada empat paragraf tentang esai tentang emergency remote teaching atau pembelajaran jarak jauh darurat. EJJ darurat. Nah dari sini kita bisa lihat hanya dengan satu kalimat perintah website OpenAI ini memberikan kita empat paragraf esai hanya dalam waktu beberapa detik saja. Sekarang mari kita coba menggunakan bahasa Indonesia. Kita blok dulu semuanya kemudian kita hapus kita delete. Kita gunakan perintah menggunakan bahasa Indonesia. Buat artikel pembelajaran mandiri. Kita klik submit. Kita tunggu beberapa saat. Nah dia akan mulai menulis menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan perintah yang saya tuliskan di awal. Jadi ketika perintahnya menggunakan bahasa Indonesia maka hasil yang akan diberikan atau tulisan yang akan dihasilkan juga dalam bahasa Indonesia. Sama seperti tadi ketika mesin ini berhenti kemudian belum ada titik berarti kalimatnya belum selesai. Kita tinggal klik submit sekali lagi dan biarkan si mesin ini melanjutkan kalimatnya sampai selesai. begitu cara membuat artikel atau membuat esai secara singkat dan instan tanpa membutuhkan waktu yang banyak. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa mesin ini membaca perintah yang kita tuliskan. Jadi perintah ini bisa kita batasi bisa kita spesifikasikan lebih detail lagi. Misalkan dengan ditambahkan jumlah paragraf yang kita inginkan atau jumlah kata yang kita inginkan. Contohnya saja buat artikel tentang pembelajaran mandiri dalam 250 kata nanti otomatis si mesin ini akan membuat artikel itu dalam 250 kata kurang lebih. Selain menggunakan perintah secara tertulis di sini ada fitur speech to text artinya kita bisa membuat perintah menggunakan speech menggunakan suara tanpa harus mengetik. Kita coba sekarang kita block semuanya kemudian kita hapus lalu kita gunakan fitur ini. Kita coba di sini sepertinya kalau menggunakan komputer ada pilihan upload audio from komputer. Bisa juga di sini start recording. Kita coba yang ini. kita izinkan allow untuk mengakses microphone. Buatkan artikel tentang pembelajaran bahasa Inggris. Sudah ada. Make an article about learning English. Sudah ada. Tinggal kita klik use as input. lalu sudah selesai seperti itu. Seperti tadi kita pencet submit. Mungkin agak berbeda ketika kita menggunakan cellpon atau smartphone. Kalau menggunakan smartphone kita bisa langsung memencet icon ini. Kemudian nanti akan otomatis keluar perintahnya secara tertulis tinggal klik submit. Kalau tadi ada beberapa tombol yang harus kita klik dulu. klik submit. Nanti dia akan memberikan hasilnya dalam bahasa Inggris. Karena perintahnya di sini tertulisnya dalam bahasa Inggris walaupun tadi saya ucapkan dalam bahasa Indonesia. Selain artikel sebenarnya kita juga bisa membuat sinis yang lainnya. Misalkan saja surat cerita ataupun yang lainnya. Asal itu tertulis dalam perintahnya, dalam instruksinya. Jadi misalkan buat cerita tentang seseorang yang sedang mencari orang tua kandungnya. Misalkan seperti itu. Maka dia akan membuatkan cerita. Kita juga bisa memberikan data yang lebih spesifik. Misalkan buatkan surat izin atas nama Fauzi kelas 12 IPS. Nanti dia otomatis akan membuatkan sesuai dengan data yang disebutkan dalam instruksi. Ini kebetulan mungkin sedang banyak yang menggunakan. That model is currently overloaded get other request sehingga tidak bisa memunculkan hasil. Baik, kita coba yang lainnya kalau begitu. Fitur lainnya dalam OpenAI ini adalah membuat semacam ringkasan atau summary dengan mencantumkan URL atau link. Misalkan kita cari sebuah artikel misalkan artikelnya tentang emergency remote teaching di Edu Post Review. Kita cari ini ada kita buka halamannya kemudian kita nanti copy linknya copas linknya ini linknya kita copas kemudian nanti kita masuk ke sini dan kita minta si mesin ini untuk membuat rangkuman. Dalam bahasa Inggris saya akan menuliskannya. Write a summary about the article on HTTPS dan seterusnya. Tulislah ringkasan ringkasan atau rangkuman tentang artikel yang ada di alamat linknya disini disebutkan. Disini sudah ada alamat linknya dan yang diminta adalah membuat rangkuman. Sekarang mari kita coba apakah dia bisa melakukannya membuat rangkuman dengan menyebutkan alamat linknya atau URL-nya. Kita klik submit. kita tunggu beberapa saat. Sepertinya ini adalah rush hour atau happy hour banyak yang menggunakan rush hour banyak yang menggunakan fasilitas ini pada saat yang bersamaan sehingga banyak request. kita menunggu terlalu lama sepertinya. Indah saja untuk ini. Intinya sebenarnya apapun itu permintaannya sesuai dengan instruksi atau hasilnya sesuai dengan permintaan. Apa yang akan dihasilkan sesuai dengan permintaan. Kalau kita disini meminta untuk menulis summary akan nanti akan memunculkan summary atau ringkasannya. Dan selain membuat hal seperti ini saya juga bisa meminta si mesin ini untuk membuat lirik lagu atau misalkan membuat puisi atau membuat cerita apa saja sesuai dengan perintah yang kita tuliskan. terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe klik like bagikan ke teman-teman dan silahkan tuliskan komentar di kolom yang terbawah ini barangkali ada yang mau ditanyakan atau ingin menanggapi video ini. Sampai jumpa dengan saya di video-video saya berikutnya dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh